Intro Pemirsa jumlah pasien positif corona di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 25.216 orang 1.520 diantaranya meninggal dunia, sementara 6.492 pasien dinyatakan sembuh Hari ini kita dapatkan data konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 678 orang sehingga totalnya menjadi 25.216 orang Kalau kemudian kita lebih rinci lagi bahwa kasus ini tidak merata di 34 provinsi Ada beberapa provinsi yang kemudian kasusnya meningkat Dalam kaitan ini kalau kita lihat di lima provinsi yang terbanyak peningkatannya tentunya yang pertama adalah kita lihat DKI naik cukup tinggi 125 kasus Namun ini bukan seluruhnya pada wilayah administrasi DKI karena pekerja migran Indonesia yang kembali ke tanah air dan kemudian melalui Bandara Soekarno-Hatta keseluruhannya kita screening Kita lakukan pemeriksaan PCR dan banyak diantara mereka yang mengidap positif Jadi ini bukan gambaran dari wilayah administrasi DKI secara keseluruhan tetapi juga menjadi gambaran yang ada di pekerja migran Kalau kita lihat khusus DKI saja angka ini cukup stabil dari hari ke hari Kemudian berikutnya yang menaik adalah Jawa Timur Ada 101 kasus pada hari ini di Jawa Timur Hari Raya Idul Fitri menjadi momen untuk berkumpul dengan keluarga dan merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa Namun tidak semua orang bisa menikmatinya terutama aparat yang bertugas menjaga keamanan setiap saat Di tengah hirupi kuku warga berjuang melawan corona dan merayakan hari raya petugas-petugas polisi tetap bersiaga tanpa libur memastikan keamanan bagi seluruh warga Indonesia Tugas yang tak kenal waktu baik siang maupun malam dari masih berpuasa hingga lewat hari raya Segala risiko dihadapi saat bertugas Dari perlawanan masyarakat Menembus pelosok-pelosok yang tersekat Pemirsa sejumlah profesi meharuskan mereka untuk jauh dari keluarga diantaranya adalah petugas kepolisian Lalu bagaimana cara mereka melepas rindu kepada keluarga Kita akan sapa KP Bakti Yasa Saputri yang saat ini bertugas sebagai Kapolsek Anyer Selamat sore Ibu Bakti Selamat sore Pak April Dan pemirsa kita juga sudah terhubung dengan Peribtu Bambang Sulistio yang saat ini bertugas di Papua Selamat sore juga Pak Bambang Selamat sore Ibu Baik, masih dalam suasana lebaran Saya ucapkan selamat Idul Fitri Dan juga mohon maaf Lai dan Batin Bapak dan Ibu Sama-sama Bu Mohon maaf Lai dan Batin Baik Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Bakti Ibu Bakti menjadi petugas atau prajurit negara yang harus siap dimanapun Tentunya juga pada saat hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Apa yang Ibu rasakan jauh dari keluarga Ibu Bakti? Sebelumnya saya ucapkan selamat dari Raya Idul Fitri Mbak April Mohon maaf Lai dan Batin Terima kasih Silakan Ibu Alhamdulillah pada Lebaran tahun ini Untuk saya pribadi Alhamdulillah Mbak Yang saya rasakan Untuk Lebaran dari Lebaran Alhamdulillah Setiap Lebaran Pemirsa sepertinya kami masih terganggu Ada masalah audio Kita akan berhubung kembali dengan Ibu Bakti Kita ke Pak Bambang terlebih dahulu Pak Bambang bisa mendengar suara saya dengan jelas Siap Bu Baik, Pak Bambang ini jauh dari keluarga Seperti apa Anda mengubati rindu Anda kepada keluarga? Ya, di satu sisi saya rindu dengan keluarga Di sisi lain Saya mempunyai tugas dan tanggung jawab Sebagai pasukan Bayangkara Untuk keselamatan rekan-rekan Di sisi lain Saya memikirkan Keluarga saya Istri Yang sedang Mengandung pada saat itu Baik Berarti saat ini istri kondisi saat Sedang mengandung begitu ya Pak Bambang? Istri sudah Melahirkan Alhamdulillah Sudah dua bulan Sudah pernah melihat langsung atau bertemu langsung dengan sang anak? Kami disini sudah bertugas selama kurang lebih sembilan bulan Waktu itu saya tinggal istri Baru mengandung sekitar tiga bulan Bu Baik, berarti belum bertemu ya? Siap Kalau seandainya ada kesempatan ini Pak Bambang Untuk bisa bertemu Dengan istri Anak tercinta Apa yang ingin Anda sampaikan atau Anda lakukan? Pertama-tama Menanyakan kabar Bagaimana keadaan di sana Dan Untuk istri Semoga Bisa bersabar Ini sudah merupakan tugas Dan tanggung jawab saya sebagai anggota Berimapolri Baik Sembilan bulan sudah lamanya tidak bertemu begitu Anda meskipun seorang prajurit pasti juga mempunyai kenangan Luar biasa bersama keluarga ya Pak Bambang ya Kenangan apa yang paling teringat dalam ingatan Anda Untuk bisa dikenang selama bertugas ini? Bisa diulangi Bu? Baik Mungkin ada kenangan yang begitu terkena di pikiran Anda Yang bisa Anda ingat terus-menerus Terakhir kali Mungkin bisa berkumpul dengan keluarga Seperti apa begitu Pak Bambang? Oh siap Ya kami sebagai anggota Polri Khususnya Berimap Mungkin Waktu dengan keluarga Sangat terbatas Tapi suatu kebangkahan bagi kami Sebagai pasukan Bayangkara Walaupun kecil kontribusinya kami Terhadap bangsa dan negara ini Tapi saya sudah bangga Sudah bisa berbuat Demi masyarakat, bangsa dan negara Di tanah Papua ini khususnya Baik luar biasa sekali pengabdiannya Kita kembali menyapa Ibu Bakti Yasasa Putri Kapolsek Anyer Ibu Bakti bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa Bisa Mbak April Ibu Bakti Bagaimana Anda mengobati rasa rindu Dan apa Aktivitas yang Anda lakukan Di hari lebaran kali ini Ketika jauh dari keluarga? Ya Terima kasih Mbak April Seperti dari tahun ke tahun Untuk kegiatan kita Pada saat pengamanan lebaran Yaitu operasi ketupan Kalimaya Di jajaran Popores Celegon Kita mengamankan arus putik Yang akan melaksanakan Liburan di Kampung Halaman Namun untuk tahun ini Sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Mbak April Kalau tahun ini kita melakukan penyekatan Untuk arus putik Yang akan merayakan Lebaran di Kampung Halaman Yaitu di Lampung dan sekitarnya Karena dalam rangka Pencegahan penularan COVID-19 Mbak April Jangan sampai Penyebaran penularan COVID-19 ini Sampai dibawa Ke Kampung Halaman Dari para pemudik tersebut Baik Sudah berapa lama Puh? Tidak bertemu dengan keluarga? Saya sudah Tidak bertemu dengan keluarga Kurang lebih 2 tahun Mbak April Dengan Ibu dan anak saya Dua tahun ya? Berapa putra atau putri yang Ibu punya Bu? Untuk putri Saya punya juga Mbak Yang besar Yaitu di Jawa Sama Ibu saya Sama neneknya Dan yang kecil Kebetulan sama saya Tinggal di Celegon Mbak April Ibu Sungguh sangat berat ya Bagi seorang Ibu Untuk tidak bertemu Buah hatinya Dua tahun lamanya Ibu kalau bisa Ada kesempatan Ini Ibu bisa berbincang Bersama anak-anak tercinta Apa yang ingin Ibu Sampaikan Ibu? Kebetulan untuk mengobati Rasa rindu Dengan anak saya Di Jawa Saya selalu Video call Mbak Ya selalu mengingatkan Selalu memberi Nasehat Pepatan Nama juga orang tuanya Jauh Ya Dan yang saya Sampaikan ke anak-anak saya Biar kumpul Ya Harus sadar Kalau Orang tuanya ini Sebagai Alat negara Yang tugasnya Menjaga keamanan Ketertiban Namun Ya saya selaku Mbak April Baik Ibu Kalau Anak-anak Sedang video call Bersama Ibu Pernah tidak Mengungkapkan Kalau kangen Pada ibunya Atau mamahnya Begitu Pasti Mbak Pasti namanya Anak sama orang tua Pasti kangen Kapan mamah pulang Apa perasaan Ibu Ketika mendengar Anak-anak Bilang kangen Begitu Ibu Pasti teranyu sekali Ya Ibu ya Pasti sedih Mbak Pasti sedih Mbak Pasti sedih Ya Pasti sedih Namanya Ibu sama anak Mbak Udah lama gak Ketemu Ya nanti Mudah-mudahan COVID-19 ini Sekiranya teratasi Mbak Makanya Saya juga Tidak bosan-bosan Selalu mengimbol Kepada masyarakat Yang ada di wilayah hukum Bores Celegon Dan sekitarnya Untuk tetap tinggal di rumah Karena kami bekerja di sini Untuk masyarakat Dan untuk Indonesia Baik Dalam lebaran kali ini Kemarin waktu video call Ibu berpesan apa Kepada anak-anak Ibu dan juga keluarga Saya pesan untuk anak-anak Yang pertama Mama tidak bisa pulang Untuk lebaran tahun ini Dan saya juga Menasihati untuk anak saya Yang di kampung Karena sekarang lagi Masa COVID-19 Untuk tetap di rumah saja Mentahati peraturan Daripada pemerintah Mbak Karena ini salah satu Penjagaan COVID-19 Dan saya juga Menyampaikan untuk anak saya Untuk selalu memakai masker Dan jangan berkumpul-kumpul Mbak Baik-baik Kita kembali ke Pak Bambang Sulistio Pak Bambang Siap Bu Terakhir Berkomunikasi dengan keluarga Kapan Pak? Untuk berkomunikasi dengan keluarga Terakhirnya Semalam Bu Lewat video call Semalam lewat video call Begitu ya Kalau video call Biasanya berbicara mengenai apa Pak? Berbicara mengenai Tugas-tugas Selama berada di sini Bu Oke Pak Bambang Kalau ini didengar oleh istri Begitu Pak Bambang Pak Bambang ingin Bicara apa? Pertama-tama Menanyakan kesehatan Menanyakan kesehatan anak Istri Dan perkembangan anak Sejauh ini Bagaimana? Baik Pak Bambang Kami hubungkan langsung Dengan istri Anda Silakan Anda berbincang Dengan istri Anda Pak Bambang Ini sudah ada Ibu Suci Juita Pak Bambang bisa melihat? Ya bisa-bisa Bu Baik Bu Suci Juita Silakan sapa Suami Andra Halo Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat Oh iya Pak Bambang itu Anak tercintanya Cantik sekali Bisa dilihat Pak Bambang? Iya Bu Bagaimana perasaannya melihat Anak dan istri? Alhamdulillah Senang Sejauh ini Istri dan anak sehat Yang penting Anak dan istri sehat Begitu ya Pak Bambang Pak Bambang Mau bicara apa tadi Yang mau disampaikan Kepada istri dan mungkin anaknya? Ya untuk anak istri Mungkin Harap bersabar Ini sudah menjadi tugas Dan tahu jawab Sebagai Anggota BRIMOB Baik Itu aja Bu Baik Suami Anda Sepertinya sudah menahan haru ya Karena sudah melihat Istri dan anak tercintanya Kalau Ibu Suci Bagaimana perasaannya Bisa dipertemukan dengan Suami? Ya Meskipun lewat HP Tapi Senang lah Anaknya namanya siapa Ibu? Kalau boleh tahu Namanya Raina 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 sepertinya mengetahui ya Kalau ada ayahnya Yang begitu sedang berkomunikasi Pak Bambang Apa rasanya Belum bisa bertemu Dengan anak tercinta Pak Bambang? Ya kangen Bu Apalagi pada saat melahirkan Belum bisa Bertetap langsung Dengan Anak saya Baik Melihat Melihat tumbuh kembang Dari Anak Tapi Tidak bisa Menyentuh langsung Apa Yang ingin Anda lakukan Jika Bisa bertemu langsung Dengan Anak Anda Pak Bambang? Ya Pertama-tama Sujud syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Sudah memberikan Kesehatan dan Dikmat Kepada Saya dan keluarga Itu saja Bu Ya Raina ini Lucu sekali Cantik sekali Pak Bambang Apakah Raina juga menjadi Semangat Bapak Untuk bekerja? Ya Pasti Bu Selama bertugas di sini Anak merupakan Suatu kekuatan Untuk Mungkin bukan saya sendiri Tapi Rekan-rekan yang lain juga Yang lebih senior dari saya Sama Sama Perjuangannya Untuk bangsa dan negara ini Baik-baik Berat tidak sih Pak Di satu sisi Menjadi prajurit negara Harus Mengabdi kepada negara Tapi harus merelakan Untuk tidak melihat Tumbuh kembang Anak Siap Di satu sisi Itu merupakan Suatu tanggung jawab saya Sebagai anggota Polri Jadi Sudah merupakan Konsekuensi saya Mengabdi kepada Bangsa dan negara ini Baik Kita berdoa bersama Agar Segera selesai bertugas Dan bisa berkumpul Bersama keluarga ya Pak Bambang Kita kembali ke Ibu Bakti Ibu Bakti Kalau Pak Bambang tadi Punya anak yang Bernama Reina Ibu Bakti Salah satu anaknya Atau Anaknya Bernama siapa saja Ibu Bisa disebutkan Anak pertama saya Namanya Pingkan Yang kedua Namanya Adila Kebetulan yang pertama Kelas 2 SMA Dan yang nomor 2 Kelas 3 SMP Baik Yang pertama namanya Pingkan Ibu ya Iya Berarti menjadi Sosok menghanti Ibu di keluarga Karena paling besar Paling sulung Begitu ya Ibu ya Betul Seperti apa Ibu memberikan Pengertian kepada Pingkan agar Bisa menghantikan Ibu di rumah Begitu Yang saya selalu Sampaikan ke Anak saya Bahwa Saya kasih pengertian Kalau mamahnya ini Sebagai Anak negara Yang tugasnya Tidak hanya Di dalam saja Tapi di luar juga Untuk menjaga Keamanan dan ketertiban Jadi saya Menyampaikan anak saya Jangan sampai manja Jangan jengen Harus tahu tugas Saya yakin Pasti Pingkan Mempunyai Sifat yang kuat Juga seperti ibunya Selamat sore Pingkan Assalamualaikum Boleh Ibu Menyapa Pingkan Ini Pingkan Sudah terhubung Assalamualaikum Mbak Pingkan Waalaikumsalam Assalamualaikum Mbak Pingkan Waalaikumsalam 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 Halo, maaf Silakan Ibu Bakti untuk berbicara langsung Pingkan sudah mendengar Assalamualaikum Mbak Pingkan Waalaikumsalam Mama Halo Mama Mama Mbak Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Bapingkan sehat? Bapingkan sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Bauti sehat Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak Alhamdulillah sehat Mbak Bapingkan lagi apa? Bapingkan lagi apa? Ini lagi telepon Kita telepon Iya, sama maaf Kak Ya, halo Halo, Mama lebaran gak bisa mantuk ya Iya, gak apa-apa Aku mudah-mudahan berlebaran lah Ya, berlebaran situasi aman Aku Mama mantuk Jelokatikan sampai Bauti ya Iya Ya, Bapingkan sekolah yang peter Jangan akal Jaga Mbak Utine ya Iya, Ma Yap Baik, Mbak Pingkan Ada pesan Buat Mama Mbak Pingkan? Ya, buat Mama Selalu jaga kesehatannya Selalu hati-hati dalam bertugas Baik Baik, berpesan ingin Mama Agar selalu sehat begitu ya Mbak Pingkan ya Kita kembali ke Pak Bambang Siap Pemirsa tadi kita sempat terputus Dengan istri Pak Bambang Bu Suci Juwita Kita Mencoba menghubungi kembali Sudah dan sekarang sudah terhubung Ibu Suci Ya Baik, Ibu Suci Apa pesan yang ingin Anda Sampai kepada suami Anda Yang sedang bertugas saat ini? Ya, hati-hati Kalau Pak Trolli Tetap waspada Terus Jangan lupa berdoa Jangan telat sholatnya Baik Bu Bambang Pak Bambang Ini tadi Istri sudah menyampaikan Hati-hati di sana Sudah mendengar langsung ya Pak Bambang ya? Iya Bu Sudah Bu Silakan responnya Ya Di sini Tidak usah diingat Kami di sini bertugas Insya Allah akan selalu Menjalankan tugas dan ibadah Dengan semestinya Baik Ibu Suci Ada pernah Ada kekhawatiran tidak si Ibu Melihat suami bekerja jauh? Sharing Khawatir apalagi kalau Apa? Tidak ada sinyal begitu Tidak bisa dihubungi Ya Ibu silakan Ya Paling khawatir itu ketika tidak ada sinyal Oh kalau tidak ada sinyal ya? Ya bisa berhari-hari itu Tidak bisa dihubungi Terus ya Cuma bisa berdoa aja Supaya biar Biar Bisa berdoa ya? Baik Baik Ya semoga nanti ada Waktunya Ibu dan Bapak bisa berkumpul Dan juga bertemu Dan bisa Menyayangi Dan bersentuhan dengan Anak tercinta Untuk Ibu Bakti Dan Pak Babang Terima kasih banyak Sudah bergabung Dan menyempatkan Waktunya bersama kami Di Ayu Sore Selamat menjaga negara Untuk Anda semua Dan semoga sehat selalu Sama-sama Bu Siap Terima kasih Selamat sore Siap Selamat sore Mirsa Wali Kota Surabaya Teriri semua hari ini Marah besar Karena mobil PCR Bantuan PNPB Dialihkan beroperasi Keluar kota Sesaat lagi di Ayu Sore Kalau itu untuk Surabaya Kenapa dia Nung? Nggak saya Nung 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 Nung